Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan nama saya Bunga Kurama Danti Dari jurusan Psikologi Universitas Islam Riau Dengan nomor NPM 2811-0246 Hari ini saya akan membahas materi tentang Psikologi Kepribadian Dosen Pengampu Dr. Fikri MSI Selamat menyaksikan Nah teman-teman tau gak apa itu Psikologi Kepribadian? Psikologi Kepribadian adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia melalui tingkah laku atau sikap sehari-hari yang menjadi ciri khas seseorang tersebut Nah tadi kan pengertian Psikologi Kepribadian secara umum Mari kita bahas Psikologi Kepribadian menurut para ahli Yang pertama Menurut William Stern Menurut Stern Psikologi Kepribadian adalah Kehidupan dari individu secara keseluruhan Kehidupan yang dimaksud dapat dilihat dari usaha, tujuan, unik, kemampuan mendapatkan pengalaman, hingga kemampuan bertahan hidup dan membuka diri Yang selanjutnya menurut Mandy N. Barth Menurut Mandy N. Barth Bahwa pengertian Psikologi Kepribadian adalah seperangkat kecenderungan yang stabil Dimana menentukan perbedaan tingkah laku psikologis dari individu dalam jangka panjang yang tidak dapat dipahami secara sederhana Yang ketiga Menurut Lindsay N. Hall Menurut Lindsay N. Hall Definisi Psikologi Kepribadian ialah Sekumpulan konsep yang membahas mengenai tingkah laku manusia yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain Nah, itu adalah foto kedua tokoh tersebut Lindsay N. Hall Yang keempat Menurut Murray Menurut Murray Psikologi Kepribadian adalah Lembaga yang mengatur tubuh sejak individu lahir hingga meninggal Dimana Ia tidak pernah berhenti untuk terlibat dalam keadaan fungsional Yang selanjutnya Menurut Hilgard and Marquez Menurut mereka Pengertian Psikologi Kepribadian Pengertian Psikologi Kepribadian merupakan nilai yang dapat dijadikan stimulus sosial serta kemampuan menampilkan diri dari seseorang secara mengesankan Kemudian Menurut Elport Menurut pendapat Elport, Psikologi Kepribadian adalah organisasi yang dinamis Dalam sistem psikofisis Dalam sistem psikofisis Seseorang yang menentukan model penyesuaian unik di dalam suatu lingkungan Nah selanjutnya Menurut Paris Menurut Paris berbeda lagi Psikologi Kepribadian adalah Suatu pola yang khas dari perasaan, pikiran, tingkah laku Yang dapat membedakan individu satu dengan individu lain Yang cenderung tidak berubah dalam lintasan situasi dan waktu Nah yang terakhir nih teman-teman Menurut Pervin Beda lagi dengan yang dikemukakan oleh Pervin Psikologi Kepribadian adalah Keseluruhan karakteristik individu Yang bersifat umum dari banyak orang yang berakibat pada munculnya Pola yang cenderung tetap dalam respon situasi Nah selanjutnya Kita akan membahas tentang teori psikologi yang terkenal Teori psikologi yang terkenal yaitu Trade theories of personality Teori ini berpusat pada ide bahwa kepribadian terdiri oleh berbagai sifat Gordon Alpert merupakan salah satu orang pertama Yang menjelaskan kepribadian dalam sifat-sifat individual Alpert menyatakan ada beberapa jenis sifat yaitu Yang pertama Common trait atau sifat umum dimiliki oleh berbagai orang dalam sebuah budaya tertentu Yang kedua Central trait adalah sifat yang membangun kepribadian seseorang Yang ketiga ada cardinal trait Sifat yang sangat dominan dalam seseorang Sehingga dirinya menjadi dikenal karena sifat tersebut Contohnya pada sifat pemalu Mungkin kalian ada teman yang pemalu Jadi dia lebih dikenal dengan seseorang yang pemalu Nah selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup psikologi kepribadian Yang pertama ada karakteristik manusia Maksudnya adalah Psikologi ini mengungkapkan karakteristik manusia dengan cara melakukan pencatatan mengenai karakter manusia Serta mencari tahu tentang hubungan antara karakter satu dengan yang lain Yang kedua ada penentu kepribadian Ruang lingkup lain dari psikologi ini adalah untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai penentu kepribadian manusia Di kajian ini dilakukan dengan cara melihat latar belakang keluarga Pendidikan, sosial, agama, dan lainnya Kepribadian ini tentunya sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita nih teman Meski kadang faktor bawaan dari lahir tak dapat dihilangkan Namun, kepribadian tersebut akan dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya Yang ketiga ada alasan perilaku manusia Perilaku manusia biasanya sangat unik dan berbeda Meskipun memiliki kesamaan dengan perilaku manusia satu dengan manusia yang lainnya Penyebabnya tentu saja banyak Melalui ini, manusia juga dapat menjawab pertanyaan mengenai siapa dirinya Apa yang diinginkannya dan apa yang harus dilakukannya Kemudian kita membahas tentang objek kajian psikologi kepribadian Yang pertama ada objek kajian karakter Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tingkah laku individu yang terkait dengan nilai implisit dan eksplisit Yang kedua ada objek kajian watak Watak ini adalah istilah yang merujuk atau menyebutkan karakter yang dimiliki individu Dan tidak berubah hingga saat ini maupun ke depannya Contohnya, wataknya itu pemarah, mudah emosiat Nah, itu kan sudah bawaan jadi sudah sulit untuk diubah Nah, yang ketiga ini teman Ada objek kajian trait Kajian ini merupakan istilah yang menyebutkan suatu respon yang cenderung sama dalam menghadapi stimulan Yang berupa dalam jangka waktu yang relatif lama Yang keempat ada objek kajian temperament Yang satu ini lebih merujuk pada penyebutan kepribadian yang terkait dengan determinan fisiologis dan juga biologis Hal ini seringkali disebut dengan disposisi hereditas Yang terakhir ada objek kajian kebiasaan Dalam psikologi kepribadian adalah kebiasaan Istilah ini merujuk pada respon yang sama, pada stimulus yang sama Yang mana respon itu dilakukan secara berulang Yang selanjutnya ada jenis-jenis kepribadian Nah, ada empat jenis karakter manusia nih teman-teman Yang pertama, ada koleris Tipe yang ini sangat berorientasi pada target, analitis, dan logis Koleris ini tipe seseorang pemimpin yang tak menyukai bahasa basi Lebih suka menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat Jadi, lebih ke to the point ya kalau koleris nih Yang kedua, ada sanguinis Tipe yang ini akan selalu optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi Saking sukanya dengan tantangan dan hal baru Mereka jadi mudah bosan Jadi, sanguinis ini lebih ke orang yang happy Suka mencoba hal-hal yang baru Yang ketiga, ada pragmatis Tipe ini lebih fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya Sehingga, mereka membiarkan apa yang ada di luar terjadi sebagaimana mestinya Tak heran, orang tipe ini menyukai kedamaian Hmm, berarti kalau pragmatis ini lebih ke arah cuek sih Soalnya, dia itu membiarkan apa yang ada di luar terjadi sebagaimana mestinya Berarti dia tipe yang tidak ambil tahu terhadap hal orang lain Nah, yang keempat nih teman-teman Ada melankolis Keren nih namanya Tipe ini sering berkorban untuk orang lain Cenderung sensitif Penyayang Senang berada di balik layar Juga seorang yang pemikir Mereka cukup kreatif karena dapat berpikir dari berbagai sudut pandang Hmm, kayaknya melankolis ini tipe-tipe orang yang bucin nih guys Soalnya, suka berkorban Sensitif Ehm, juga kayaknya lebih ke ini Apa? Overthinking Suka overthinking melankolis nih Nah, selanjutnya Menurut Carl Gustaf Nah, menurut Carl Gustaf nih ada tiga tipe karakter manusia Yang pertama, introvert Introvert tuh lebih suka kerja sendiri atau belajar sendiri Lebih suka menyendiri gitu Ibaratkan baterai Dia tuh kalau di luar Lebih lama di luar Makin lama makin habis baterainya Jadi untuk mencharger Untuk mengisi baterainya lagi Dia harus sendiri Misalnya di dalam kamar Menyendiri Itu untuk mencharger dirinya gitu Nah, orang introvert nih biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara Dan lebih cenderung pendiam Yang kedua, ada extrovert Extrovert ini lebih suka kerja atau belajar dalam tim Nah, dia ini lebih suka Di luar nih Lebih suka bersosialisasi Jadi kalau Dia sendiri tuh merasa bosan gitu Nah, sama Kebalikannya dari introvert tadi Kalau ibaratkan HP Dia tuh kalau sendiri tuh Lemah dia Jadi kalau di luar Ketemu sama teman Terisi lagi dayanya Baterainya itu terisi lagi Nah, biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkannya Jadi extrovert ini lebih ke Yang ceplas-ceplos gitu Tidak seperti yang introvert Karena dia berpikir sebelum memulai bicara Lebih hati-hati Kalau extrovert ini lebih Ceplas-ceplos lah Yang ketiga, ada ambivert Ambivert ini Gabungan antara introvert Dan extrovert Dia biasa lebih banyak berpikir Bisa lebih banyak bicara Bisa sendiri Bisa juga beramai-ramai Jadi dia tuh netral Gitu Nah, menurut yang saya baca nih teman-teman Orang yang memiliki kepribadian extrovert Dan introvert Sama-sama memiliki kepribadian ambivert Jadi orang extrovert juga memiliki ambivert Dan orang introvert juga memiliki ambivert gitu Jadi tidak selamanya orang introvert tuh Harus berada di ruangan Harus sendiri Tidak Karena dia menyesuaikan situasi Kalau misalnya ada acara undangan Ya orang introvert tentu saja bisa pergi ke undangan gitu Ya tak mungkin kan Dia harus ngusir orang biar dia sendiri Di undangan tuh kan gak mungkin Jadi memiliki kadar yang berbeda-beda Misalnya orang extrovert nih Kadar extrovertnya tuh 70% Kadar introvertnya tuh 30% Sedangkan orang introvert tuh Misalnya memiliki Kadar introvertnya 90% Dan extrovertnya 10% Seperti itu Jadi kedua kepribadian ini memiliki Kepribadian ambivert juga Nah teman-teman pasti bertanya-tanya Apa saja sih faktor pembentuk kepribadian? Mari kita bahas Yang pertama ada keturunan Nah keturunan ini Memberi pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang Meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut Nah faktor keturunan tersebut antara lain Wata, temperamen, tingkat kecerdasan, postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya Nah kalau misalnya papanya mancung Anaknya juga ikut mancung Kalau misalnya mamanya orangnya emosian Bisa juga tuh nurunkan anaknya emosian, sensitif gitu Nah yang kedua ada lingkungan fisik Ketekunan, ambisi, kejujuran, dan kecenderungan berkelilaku Menyimpang adalah beberapa ciri kepribadian yang merupakan hasil dari pengaruh lingkungan tempat tinggal individu Contohnya, orang-orang yang tinggal di daerah pantai berbicara dengan nada keras dan kasar Misalnya teriak-teriak, bicara kotor Nah kita tuh bisa terpengaruh sama hal-hal tersebut Karena pengaruh itu tadi Karena kita sudah terbiasa mendengar itu setiap hari Jadi kita menganggap itu hal yang biasa gitu Yang ketiga ada kebudayaan Kebudayaan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian Dimana ini berperan melalui proses pembiasaan yang terjadi terus-menerus Pengaruh kebudayaan ini akan jelas terlihat ketika salah satu individu dalam suatu masyarakat tertentu Berada di luar kelompok budayanya Dan bertemu dengan individu lain dari kelompok budaya yang berbeda Contohnya, saya berasal dari Yogyakarta Terbiasa dengan gaya bicara yang halus Lalu saya pindah ke Flores Dimana masyarakatnya berbicara dengan nada yang keras Maka saya akan merasa berbeda Akan merasa perbedaan di antara kami Karena saya biasa ngomong halus Dan mereka berbiasa ngomong yang keras Jadi berbeda Yang keempat ada pengalaman kelompok Sejak lahir, seseorang individu hidup dalam kelompok sosial Mulai dari keluarga, teman main, teman sekolah, hingga lingkungan pekerjaan Setiap kelompok sosial tersebut memiliki budaya dan ukuran moral yang berbeda-beda Ukuran itulah yang digunakan untuk menentukan kepribadian mana yang baik dan mana yang tidak untuk diikuti Nah, contohnya Ukuran moral yang berlaku di keluarga dengan yang berlaku di lingkungan teman Seringkali bertentangan Misalnya, di keluarga Kita di lingkungan keluarga ini harus sholat tepat waktu Lalu, kita pergi nih main ke rumah teman Ketika azan, teman-teman lalai untuk mengerjakan sholat Nah, maka itu pilihan dari kita Kita mau ikut yang mana Yang baik atau yang buruk gitu Nah, yang terakhir nih, yang kelima Pengalaman unik Tidak seorang individu mengalami pengalaman yang sama persis satu sama lain Meskipun dibesarkan di kelompok sosial yang sama Contohnya, dua orang kakak adik dibesarkan dalam satu keluarga yang sama Sang kakak mendapat perhatian yang sangat baik dari keluarga orang tuanya Karena ia adalah anak pertama yang telah lama dinanti Namun, ketika sang adik lahir Perlatian yang diterimanya tidak seperti apa yang pernah diterima kakaknya Apa yang dialami kakak disini adalah apa yang dinamakan pengalaman unik Jadi, berbeda Nah, yang selanjutnya Jenis-jenis gangguan kepribadian Yang pertama, ada paranoid Paranoid ini adalah gangguan kepribadian Dimana selalu curiga dan tidak percaya pada orang lain Bahkan teman, keluarga, dan pasangannya sendiri Biasanya yang seperti ini memiliki pengalaman buruk Mana tahu kepercayaannya itu pernah dipatahkan oleh seseorang Yang kedua, ada schizoid Schizoid ini suka menyendiri Tak ingin berhubungan sosial dan seksual Tak peduli pada orang lain Dan tak memiliki responsen mensual Yang ketiga, ada schizotipal Orang dengan gangguan kepribadian jenis ini Takut pada interaksi sosial dan menganggap orang lain berbahaya Bahaya juga ya kalau kayak gitu Yang keempat, ada antisosial Atau yang biasa kita sebut ansos Gangguan ini sering mengabaikan peraturan dan kewajiban sosial Mudah tersinggung, agresif, bertindak impulsif Dan tidak memiliki rasa bersalah Bahaya itu ya, tak memiliki rasa bersalah Nah lanjut, yang kelima ada borderline Borderline ini gangguan Emosinya tidak stabil Mudah marah Impulsif Mengalami perasaan hampa Suka menyakiti diri sendiri Dan berisiko tinggi bunuh diri Oh ini biasanya Ini lagi ngetrend nih sekarang Soalnya ada yang namanya self-harm sekarang Misalnya dia tuh Silet-silet tangannya itu Itu bahaya tuh Gangguan kepribadian Yang keenam, ada histrionik Gangguan ini adalah Tak memiliki rasa harga diri Sering menarik perhatian Dan mendramatisasi Atau memainkan peran agar didengar dan dilihat Oh lebih ke arah manipulatif ya Kalau gangguan kepribadian Jadi buat kalian yang manipulatif Nah itu gangguan kepribadian tuh Yang ketujuh ada Narsistik Narsistik ini memiliki perasaan ekstrim Mengenai kepentingan diri sendiri Tidak memiliki empati Serta siap berbohong dan Mengekspolitasi orang lain Demi mencapai tujuannya Yang kedelapan ada dependent Dependent ini Kurang percaya diri Dan butuh banyak bantuan Dalam membuat keputusan sehari-hari Dan menyerahkan keputusan hidup Yang penting kepada orang lain Lebih ke arah Pelin-pelin gak sih orangnya Karena dia butuh bantuan orang lain Tidak percaya sama kemampuan dirinya sendiri Yang kesembilan ada avoidant Avoidant ini percaya Bahwa dirinya tidak kompeten Tidak menarik Inferior Dan terus menerus takut dipermalukan Dikritik atau ditolak Biasanya kalau kayak gini nih Memiliki pengalaman buruk Pernah dibully Pernah dikucilkan Jadi dia merasa tidak percaya diri Merasa tidak ada yang menghargai Yang tidak bisa mendengar dia Yang kesepuluh ada anankastik Anankastik ini Teliti Teliti berlebihan pada rincian Aturan Daftar Urutan Organisasi Atau jadwal termaksudkan Kategori Perfeksionis ekstrim Ini jenis orang-orang yang perfeksionis ya Jadi kalau ada Bersera Ada berantakan Itu hatinya gelisah Aja pengen rapiin Pokoknya harus tertata lah Gitu Nah Itu dia Yang bisa saya jelaskan Lebih dan kurang Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye semuanya Terima kasih Bye semuanya Bye semuanya Bye semuanya Terima kasih.